Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menginstruksikan jajaran puskesmasiaga demam berdarah Deng, serta melakukan deteksi dini terhadap penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegypti itu. Wali Kota meminta petugas puskesmas segera melakukan pengasapan di wilayah rawan DBD. Eva Duyana juga minta masyarakat waspada dan segera lapor jika merasakan gejala DBD. Menurutnya, laporan penting agar pasien bisa segera mendapatkan penanganan. Eva Duyana mengatakan, peran masyarakat menjadi penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, terlebih ketika musim penghujan datang biasanya banyak tempat menjadi sarang nyamuk. Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung saat ini sedang melakukan pendataan anak-anak yang terkena DBD. Selain untuk penanganan, laporan juga dibutuhkan agar petugas bisa segera melakukan tindakan. Puskesmas bisa melakukan pengawasan di sekitar lingkungan ditemukannya kasus DBD. Wali Kota meminta warga jangan takut lapor agar bisa segera bisa ditangani di puskesmas tanpa biaya alias gratis. Sebenarnya ini sudah dilakukan keliling untuk penyemprotan bagi rumah-rumah di Kota Bandar Lampung. Dan sekarang ini kita pendataan untuk anak yang terkena DBD. Karena tipis juga kan bahaya juga. Panas-panas, sudah minta tolong kepada puskesmas untuk keliling. Untuk memantau warga-warga syarikat di Bandar Lampung. Jangan takut lapor, karena kan kadang-kadang panas dikit pada dium, mereka takut. Sebenarnya enggak apa-apa, kalau lapor enggak jadi masalah. Kita tangani, kita kasih obat kok. Ya pokoknya sebuah warga Bandar Lampung kalau merasa sakit, panas atau batuk pilek, datang aja ke puskesmas. Kan di rumah-rumah ya ada rumah sakit di rumah. Di bawah untuk masyarakat yang mencoba DBD? Ya itu bersih, ya jangan buat sampah sembarangan. Terus selokan-selokan lalu bersih, jangan ada gendangan air. Dan juga apa namanya, kita sama-sama tiap Jumat, ayo kita sama-sama, ketemu orang bersama. Kalau kita lakukan bersama, insya Allah. Apalagi di kota ini kan padatnya luar biasa, seribu hampir 1.200.000 jiwa padat sekali. Kalau kita sama-sama dari rumah kita sendiri saja. Nanti merambah kemana-mana. Kalau hidup kita sehat, insya Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Bandar Lampung, Tim Monologis TV